Hai apa kabar semua, kembali dengan Putra Reza di Project Review Ya, sekarang kita udah masuk ke bulan Februari Tepatnya di pertengahan bulan Dan bagi yang ngikutin perkembangan handphone di Indonesia Pasti ngeh banget Kalau sekarang tuh lagi sepi Ya, sepi Karena yang udah rilis handphone Sampai saat ini di Indonesia Sampai tanggal berapa ini? Tanggal 11 ya saya bikin video ini Baru ada Poco Baru ada Samsung Sama Oppo Baru ada 3 aja yang rilis handphone Dan yang lain kayak Vivo Apalagi Realme Ini belum ada Padahal Kalau ngeliat track recordnya Realme Mereka ini adalah salah satu yang paling rajin Kalau ngerilis handphone Tiap bulan tuh ada aja mestinya Tapi sampai sekarang Mereka baru ngerilis sebuah smartwatch Nah, kebetulan banget Pas saya lagi cek-cek lemari handphone Saya menemukan ini nih Lagi nganggur Yaitu Realme X50 Pro ya Saya lupa handphone ini ada Dan saya masih punya Dan pas saya coba googling-googling Mencari berita terbaru Ternyata saya menemukan hal yang lebih wah lagi Yaitu soal harganya Kalau kita terobek sedikit ke bulan Agustus 2020 Pas perilisannya Handphone ini X50 Pro dijual Atau dibuka di harga 12 juta rupiah Kamu nggak salah denger 12 juta untuk Realme Dengan bonus yang sangat legendaris Yaitu sebuah copper Lagi pandemi dikasih copper Itu ajaib banget emang bonusnya Tapi Pas saya googling lagi Saya lihat lagi Untuk sekarang Realme X50 Pro ini Kalau di website-nya Realme Memang sudah dikoreksi Harganya menjadi 10 juta Tapi yang lebih menarik Kalau lihat di marketplace Dimana banyak sekali yang jual unit baru Di angka 8-9 juta Bahkan secondnya Nyentuh 6 jutaan Wow Murah banget Itulah kenapa Saya jadi penasaran Pengen coba pakai lagi Dan mau tahu juga Apakah memang handphone ini Layak turun harga segitu jauhnya Sama seperti di hari awal perilisan No the bad Design hapin itu Nggak banget Nggak banget untuk harga awalnya Yaitu 12 juta Karena Realme kelihatan kayak Apa ya Kayak males ngedesain gitu lah Selain mirip dengan tipe Realme yang lebih murah Tampilannya pun nggak Kelihatan mahal Sekalipun dari segi materialnya Itu bagus dengan kaca Plus build quality yang sebenarnya terasa bagus Ketidak hadiran IP rating Tahan air sama debu Juga awalnya Sempat bikin kelihatan Wah kurang nih Tapi dengan harganya yang udah turun Sekarang malah jadi ya Oke-oke aja Lanjut untuk spesifikasinya Berkat harga yang makin terjangkau Realme X50 Pro Sekarang jadi opsi yang begitu menarik Snapdragon 865 RAM-nya 12GB Penyimpanan 256 Layarnya Super AMOLED 90Hz Serta baterai dengan pengisian cepat 65W Hadir dalam satu perangkat Asik banget nggak tuh User experience-nya Bagus Ya bagus sih Berasa kayak handphone premium lah Terlepas dari pola pemakaian masing-masing orang yang pastinya beda Mau itu yang suka main game Maupun cuma casual user yang hanya hidup dengan media sosial Tapi pengen handphone yang cepat Realme X50 Pro Harusnya nggak bakal kurang Multitasking-nya Gesit Layarnya juga cukup bagus untuk penonton Main Genshin Impact 60fps Juga oke dan nggak bikin handphone-nya jadi panas banget Diatan baterainya juga oke Karena untuk dapetin screen on time Di atas 6 jam pada pemakaian saya itu bukan hal yang sulit Standby pun bisa sampai 1 hari Selain itu pengisian cepat 65W-nya juga bikin puas banget Karena tinggal bentar eh udah penuh Cuma walaupun dari tadi ini handphone terlihatannya keren banget Mantep lah ya udah Tapi ada satu hal yang agak sedikit perlu dipertimbangkan Kalau menurut saya yaitu dari segi update software-nya Sebagai handphone Realme yang dibilang flagship Memang harusnya dapet ya Tapi Kalau ngeliat Saudara segrup BBK lainnya Kayak OPPO misalnya Mereka kan punya flagship juga 5X2 series Yang sudah mendapatkan update ke Android 11 Bahkan dari tahun lalu Ini tuh belum ada tanda-tanda gitu Padahal sama-sama flagship Jadi Apakah akan dapet telemok terdekat Itulah yang mungkin Perlu dipertanyakan dari Realme Tapi ya sekali lagi Ini gak semua orang peduli soal software-softwarean Tapi buat sebagian orang lagi Yang kayak saya mungkin Mungkin ya Ini akan jadi hal yang perlu dipikirin Dan untuk balasan terakhir Seperti biasa Soal kamera Apakah bagus? Kalau dilihat dari konfigurasinya Sebenarnya cukup oke lah 64MP di lensa utama Terus ada ultrawide Telephoto 2x Serta depth sensor Hasilnya Untuk percobaan pada kondisi siang Dengan cahaya yang bagus banget Foto yang didapatkan itu terlihat baik Cukup tajam dengan warna yang oke Detail juga lumayan Dan palingan yang kurang itu Soal dynamic range Yang kadang masih hit and miss Terlebih jika opsi HDR Di style di auto Buat lensa tele Opticalnya itu hanya 2x Dan bisa hybrid katanya Hingga 20x Untuk 2 Dan saya coba disini 5 Karena di tombolnya Hasilnya menurut saya masih oke Tapi untuk yang 20 itu Buat saya hanya tambahan Dan sesekali dipakai Karena hasilnya ya Gitu deh Kemudian kita lanjut ke Performa low light Disini juga hasilnya bisa dibilang 11-12 sama yang siang Dengan kondisi cahaya yang gak terlalu gelap Maka hasilnya masih cukup baik Dan bisa ketolong juga sama night mode Tapi kalau udah lebih gelap lagi Maka udah keliatan kurang bagusnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati